Intro Salah tangan di Osman Dembele, Safi Hernandez minta Barcelona ganti kepala medis. Blaugrana bakal meresmikan kepala medis mereka yang baru pada pekan depan. Tak lama setelah penunjukan Safi Hernandez bagi manajer Barcelona November lalu, ia langsung mengajukan permintaan agar klub merombak tim medis klub. Sang manajer merasa tidak puas dengan cara klub menangani cedera pada pemain selama beberapa tahun terakhir. Perombakan ini membuat kepala medis Ramon Canal diperhentikan, dan pemencatannya akan diumumkan secara resmi pekan ini. Dr. Louis Steele dan fisioterapis Juwanjo Brau juga diperhentikan dari pekerjaannya, selain itu Presiden Juwan Laporta juga terpaksa memecat rekannya yang ia bawa ke klub selama periode pertamanya, yaitu pada tahun 2006. Terasih dari diario AS, pengganti kanal juga sudah disiapkan dengan adanya Dr. Xavier Corbella. Akan tiba dan juga diperkenalkan pekan depan. Corbella akan ditugaskan untuk mengawasi semua urusan medis klub, dan tentu saja Barcelona berharap penanganan kepada para pemain menjadi lebih baik. Salah satu yang menjadi sorotan safi soal penanganan medis adalah winger Osman Debele, yang selalu bolak-balik ruang perawatan. Menurutnya Barcelona sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tapi kini dengan adanya tim medis yang baru, pria berusia 42 tahun tersebut berharap klub dapat mengelola cedera dengan lebih efektif. Peneruskan Brazil, bedah kualitas Breno Melo yang ditaksin Barcelona. Klub Liga Spanyol Barcelona lagi-lagi dikaitkan dengan pemain muda yang kabarnya ingin mereka boyong di bursa transfer, kali ini bernama Breno Melo. Bagi sebagian besar pecita sebak bola, nama pemain yang satu ini tentu terdengar begitu asing. Satu-satunya yang diketahui orang-orang mungkin sesosok pemain yang juga bernama belakang Melo, yaitu Arthur. Akan tetapi, tidak ada hubungan kerabat antara dua pemain tersebut. Breno Melo adalah water kid asal Brazil berusia 16 tahun yang kini, berman untuk Gremio. Sebelumnya, Barcelona dikenal sebagai salah satu klub yang kerap memboyong talenta-talenta Amerika Selatan untuk dijadikan bintang di akademi mereka, bahkan untuk dimentaskan ke tim senior kemudian. Sebut saja yang paling terkenal adalah Lionel Messi dari Argentina. Kemudian ada pula pemain-pemain seperti Neto dari Brazil, Filip Continho berhasil, Matheus Fernandez berhasil, serta Luis Suarez dan Ronald Araujo Uruguay. Tentu, jangan lupakan juga dan emar dari Brazil, Ronaldinho berhasil, Diego Maradona Argentina, Arturo Vidal, Chile, dan juga masih banyak lagi. Bahkan jika disatukan, sudah bisa membentuk starting eleven sendiri loh. Brazil pun tampil sebagai negara penyuplai bakat-bakat muda ke Barcelona setelah seabrek pemain tersebut, kini muncul sesosok waterkid bernama Breno Melo. Seperti sudah disebutkan tersebut, ia adalah pemain milik Gremio. Jika nanti mendarat di Barcelona, bucah remaja ini otomatis mengikuti junjak Arthur Melo yang merapah dari klub yang sama pada tahun 2015. Seperti diwartakan The Hard Tackle bahwa Barcelona kabarnya meminati Breno Melo yang berhasil memikat teraksesal Liga Spanyol tersebut dengan penampilannya bersama tim U17. Setelah nemar, Filip Kondinyo, Ronaldinho, dan para putra Brazil lainnya, Barcelona seperti tidak ingin putus koreksi dengan negeri Samba. Satu demi satu pemain pun dikaitkan dengan mereka dari waktu ke waktu. Nama Breno Melo sendiri muncul setelah belakang gerana dikaitkan dengan salah satu pemain Palmeiras, Hendrik. Breno Melo masih sangat muda, ia merupakan striker serbabisa yang mampu bermain di sayap atau sebagai glenang serang. Selain itu, ia juga menonjol berkat kecepatan dribbling dan juga serta kontrolnya yang api. Ia terlihat nyaman setiap membawa bola dan memiliki skill khas Samba seperti para pendahulunya. Bicara soal postur, fisiknya pun terlihat solid dan masih akan berkembang seiring usianya yang juga masih muda. Menurut kabar yang beredar, Johan Laporta telah bertemu agen Breno Melo, Fernando Matos, dan juga. Pekan lalu dikaitkan pula, Barcelona menunjukkan fasilitas latihan mereka dan menjelaskan rencana masa depan untuk sampel main. Fernando Matos juga diketahui hadir di laga kemenangan 4-2 Barcelona atas Atletico Madrid pada hari minggu lalu. Dengan pendekatan yang sudah lumayan ini, agaknya kan, Spreno Melo merapat sudah semakin di depan mata. Selain itu, Barcelona juga punya koneksi dan hubungan yang baik dengan Grimio, yang juga klub yang sama ketika mereka mengikut Arthur Melo dulu. Bukan tidak mungkin pula, klub Brazil tersebut bersedia memberi Barcelona harga spesial yang tentu masuk di akal untuk berikutan Breno Melo. Hanya saja, jika kesepakatan berhasil terwujud, sang pemain belum akan merapat ke Kemno, Barcelona harus menunggunya genap berusia 18 tahun terlebih dahulu. Dengan kedatangan Breno Melo, Barcelona akan menambah panjang daftar rekrutan asal Amerika Selatan mereka, terutama dari Brazil. Kalah saing dengan Dani Alves, pahlawan Barcelona rencanakan hengkang. Musim 2021-2022 bisa jadi musim terakhir Sergio Roberto di Barcelona. Pada bursa terasur musim panas mendatang, kabarnya ia punya rencana untuk mencari klub baru yang mau menapungnya. Menurut menurut De Fortivo, Roberto saat ini sedang berada dalam lima bulan terakhir masa kontraknya bersama Barcelona. Belum ada kabar seolah adanya perundingan untuk membahas deal baru, dan itu artinya kan sang pemain untuk pergi secara gratis di akhir musim cukup besar. Barcelona mungkin juga berpikir masak-masak dulu sebelum menawarkan pada Roberto untuk bertahan lebih lama. Pasalnya di usia 30 tahun, geladang yang juga bisa diposisikan sebagai bekanan itu kian rentang akan cedera. Di musim ini saja sudah ada empat macam problem yang membuatnya masuk ruang perawatan, dimulai dari retak rusuk hingga yang terbaru hamstring. Sejak November 2021, Roberto belum pernah lagi merumput di pertandingan resmi dan total absen di 28 pertandingan lintas saja. Tidak heran jika sampai saat ini Roberto baru memainkan 12 laga di mana setengahnya sebagai starter dengan kontribusi 2 gol dan 1 asis. Sejak Xavi Hernandez ditunjuk sebagai manajer baru, ia sedang berkutat dengan cedera. Roberto tidak begitu dirindukan karena di pols gelandang ia bukanlah pilihan utama dengan adanya Franky Di Jong, Pablo Gavi, dan Sergio Butskues. Sementara itu, di posisi bekanan sebelum ini sudah tersedia Oscar Migueza dan Sergio Nodes. Ditambah lagi, kini juga ada Daniel Vez yang didatangkan kembali saat usianya sudah 38 tahun. Xavi tampaknya akan menjadikannya full bekanan utama terutama setelah penampilan menjanjikan kontra Atletico Madrid yang berbuat 1 gol dan 2 asis. Jika benar akan pergi, maka Roberto untuk pertama kalinya akan membela klub profesional selain Barcelona pada musim depan. Sejak usia 14 tahun, ia sudah menjadi bagian dari Barcelona usai datang dari Akribi Gimnastik. Roberto tidak pernah jadi pemain yang dianggap bintang oleh public Camp Nou, namun versatilitasnya sangatlah berharga. Ia adalah tipe pemain yang siap yang juga mengembang tugas apapun dari manajernya. Total ada 316 pertanian berhias, 12 gol dan 37 asis yang sudah dimainkan Roberto bersama Barcelona. Memori terbaiknya tentu saja saat menjadi pencetak gol pemasti comeback berjuduk La Remontada. 16 besar Liga Champions 2016-2017 kegawang Paris Saint-Germain untuk memberikan Los Angeles kemenangan 6-5 secara akrikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!